Shalom Bapak Ibu Surangkasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu Saya percaya anugerah Tuhan yang semakin besar Terus kita alami dan kebaikan Tuhan, keberhasilan berkat anugerahnya semakin dinyatakan bagi kita Saya mengajak kita untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan Dan saya beri judul tema hari ini adalah Yesus tertarik untuk keberhasilan Sekali lagi, temanya adalah Yesus tertarik terhadap keberhasilan Bapak Ibu Surangkasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Masmur 35 ayat yang ke-27 Masmur 35 ayat yang ke-27 berkata Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar Dia menginginkan keselamatan hambanya Saudara dalam terjemahan versi mudah dibaca Dinyatakan demikian Bagi orang yang menginginkan hal-hal yang baik terjadi padaku Aku berharap mereka akan bergembira dan berbahagia Semoga mereka selalu mengatakan Ujilah Tuhan yang menghendaki yang terbaik bagi hambanya Perhatikan Ujilah Tuhan yang menghendaki yang terbaik bagi hambanya Saudara, Yesus Tuhan tertarik ketika hidup kita diberkati Yesus tertarik ketika hidup kita ada dalam berkat dan anugerahnya Saudara pagi hari ini renungkan ini Bagaimana anugerah Tuhan semakin dasyat terjadi dalam hidup kita Seringkali kita berkumul dan kita berkata Apakah mungkin hidupku dipulihkan? Apakah mungkin hidupku diberkati? Tetapi saya mau berkata pagi hari ini Yesus sangat tertarik dan peduli dengan keberhasilan hidupmu Saudara, banyak orang keliru punya cara pandang Dia berpikir kalau kita sakit-sakitan, kita miskin, kita terpuruk Tuhan bahagia Bukan Tuhan tertarik Tuhan senang memberkati hidupmu Dan Tuhan memelepaskan semua yang terbaik terjadi dalam hidupmu Yesus tertarik pada seluruh kesejahteraan hidup Anda Ia tertarik pada keluarga Anda Ia tertarik pada karirmu Ia tertarik pada kepuasan hidupmu Ia tertarik dengan pernikahanmu, pelayananmu Ya Dia akan terus tertarik dengan kehidupan Anda Hidup kita berharga di hadapannya Maka dia rela mati untuk menunjukkan kasihnya Kasihnya, kemurahannya, kebaikannya, kasih setianya Bahkan pengampunannya dinyatakan buat kita Karena saya, Bapak Ibu Saudara dan saya Adalah orang-orang yang penting bagi dia Saudara, jika Anda berpikir bahwa sesuatu yang kebutuhan ini penting Maka saya percaya Tuhan pun akan menganggap itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidup Anda Kenapa? Karena Dia mengasih kita Saudara, ketika engkau punya pergumulan, engkau punya masalah Jangan pernah berpikir Tuhan tidak mendengarkan doamu Tapi Tuhan sangat mendengarkan doa Bahkan Dia mau Bapak Ibu mulai menang Dan mengalami berkatnya, kemurahannya Lepas dari setiap pergumulan dalam hidup Bapak Ibu Saudara Saudara, kasih Tuhan Ada kemurahan Tuhan yang tak terbatas Dimana itu yang akan membuat hidup Bapak Ibu Saudara Mengalami kebaikan, demi kebaikan Saudara, mengalami dimana berkat Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup Anda Jadi pagi hari ini Jangan pernah berpikir bahwa Engkau jauh Lewat kematiannya, lewat darahnya Dia berkata, engkau yang jauh dibuat dekat dengan Bapak Dan Tuhan mau kita mengalami semua yang baik daripada Tuhan Biarkan pagi hari ini Setiap kita boleh mengalami hari ini Hidup kita diberkati Tuhan Kemurahannya Akan membuat kita mengalami keberhasilan Kebaikannya Akan membuat kita menang Atau setiap kekhawatiran Dan setiap kasih setianya Dinyatakan untuk menyatakan Tuhan menyertai hidup kita Tuhan ada bersama kita Dan Tuhan senang Untuk hidup kita Mengaruniakan segala sesuatu Yesus peduli Akan keberhasilan Dalam hidup saudara Jadi hari ini Bangkit Percaya Lihat masa depanmu Dengan penuh Iman Haleluya Biarkan renungan jadi berkat buat kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton